Kita diskusi, disiarkan live secara langsung Udah, udah, gak ada live-live fun sekarang ya Gak ada diskusi-diskusian sudah Males saya ngeladenin kemarin ngundang saya teman-teman Oh ada puluhan orang, ada puluhan orang Menyambut Harry Pras, gak ada diskusi Bukan diskusi, tapi di persekusi teman-teman Gak ada mereka katanya mau klarifikasi Mau menjelaskan kronologi kejadian salaman-salaman itu Yang salaman itu siapa, agendanya dalam agenda apa Gak ada, telat Yang ada apa, dibuntak-buntak Ditoel-toel saya dari belakang Bayangkan kalau saya melawan Misalkan ya saya berhasil melawan orang yang noel itu Yang noel kepala saya Saya berhasil menjatuhkan dia Paling tidak membuat dia bengep gitu Tapi apa tindakan kawannya nanti Dipegang rasdi saya, dipegang, dihajar saya teman-teman Kalau perlu saya dihabisi disitu Karena apa? Puluhan, bukan film ini Gak bisa kita sendirian mau ngalahin orang puluhan Terlebih nanti mereka memang sengaja melakukan hal itu Agar saya terpancing emosi lalu mukul mereka Lalu divisum, kena saya, kena delik Karena kekerasan disitu Ya Allah Begitulah Dan saya menganggap mereka itu licik Memancing saya untuk dialog ilmiah Tapi sampai ke sana malah seperti itu Kronologisnya Heri Pras menyampaikan Terkait fakta Dan argumentasi secara dalil Terkait perilaku Ada oknum salah satu guru Ustadz Gus Habib dan sejenisnya Itu yang sedang salaman dengan santriwati Nah, beliau menyampaikan Itu tidak sesuai ajaran nabi Itu gak boleh Memang ada ulama yang membolehkan Ada yang memang mengharamkan Heri Pras ini menyampaikan Fakta dan juga dalil Nah, namun ada segerombolan Anak buah atau murid Daripada guru di video tadi Itu tidak diterima Marah sampai dengan menghubungi Heri Pras Gajak ketemu untuk diskusi ilmiah awalnya Heri Pras datang sendiri ke lokasi Nah, di sana sudah disambut dengan banyak orang Sudah disambut juga dengan sehelai surat pernyataan Harus ditanda tangan paksa Di atas materai Bahkan di video tadi Ada hampir aja terjadi pemukulan Ada oknum tadi Nayur kepala Heri Pras Dan ini sebetulnya gak sehat ya Kenapa? Gini loh ya Kalau otak Itu dibalas dengan otak Kalau otot Ya balas dengan otot Kalau mau kajian ilmiah Ya kajian ilmiah gitu loh Diundang kajian ilmiah Pas datang ke sana Jadi ribut Nah, ini kan Gak ada otak gitu loh Oleh karena itu Ayolah berpikir secara sehat Apalagi sesama muslim Ketika ada yang mengkritik Ketika ada yang menyampaikan kebaikan dan kebenaran Walaupun itu sakit Ya kita harus terima Dila mana itu memang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah Kalau memang benar Sesuai dengan Yang Nabi ajarkan Kalau kita tersinggung Berarti kita yang salah gitu loh Berarti kita yang salah Harus diakui gitu Ingat ya Kedudukan Al-Quran As-Sunnah Nabi Muhammad SAW Itu paling tinggi Di atas yang namanya Guru kita Ustadz Kiai Gus Habib Zaman saat ini Ya Karena apa? Karena mereka Rujukannya Ketiga tadi gitu Al-Quran As-Sunnah Dan juga memang Apa yang Nabi perbuat Kalau melenceng Berarti Gak boleh Dan juga gini Saya lihat tadi Kalau misalkan memang Yang noyori Harry Flash itu Diajak separing Satu lawan satu Saya bisa pastikan Dalam hitungan detik Orang yang noyori tadi Itu bisa KO Amin Harry Flash Karena kita tahu Harry Flash juga punya jiwa petarung gitu Ya gak ada dialog-dialog ilmiah Saya buat video Kalau kalian ingin memetah saya Bantah dengan video juga Itu persyaratannya Ini sudah dunia media sosial Ya Siapapun Yang menyatakan Opini Pendapat Fatwa Video kenyelenehan Video hurufat Takhayul Dongeng Dan lain sebagainya Apabila itu ada Di media sosial Maka Kita wajib Untuk memberikan Kritikan Opini Pendapat Terhadap Hal-hal yang bersedihuran Di media sosial Dan itu dilindungi oleh Hukum Ingat itu Jadi jangan sekali kalian Yang merasa tersinggung Dengan video-video saya Ketika mengkritik Segala sesuatu Di media sosial Lalu kalian sok-sokan Mau datang-datengan Gak ada Video Balaslah dengan video Apalagi dialog-dialog Seperti ini Memalukan Ini yang mau kita dialogkan Bagaimana Kalau kita sentuh-sentuhan Dengan wanita Boleh sentuh-sentuhan Dengan wanita Teman-teman Karena mau didoifkan Hadis Yang dimana Menyatakan Nabi Muhammad Ditusuk kepala Laki-laki Dengan besi yang tajam Lebih baik Daripada Menyentuh Yang bukan mahrum Menyentuh Bukan salaman Ya entah Menyentuh dengan bajunya Bajunya Wanita Pakai baju Pakai nikop Disentuh Haram Bukan disentuh Misalkan pakai nikop Mau disentuh Biji matanya Haram enggak Bukan cuma antar kulit Menyentuh wanita Mau dengan kulitnya Mau dengan bajunya Nanti kalau dibolehkan Nyentuh wanita Begitu Menggunakan penghalam Bebas nyentuh bagian manapun Perempuan Asal dengan menggunakan apa Pelindung Ya penutup Karena disitu bukan cuma Salam-salaman biasa Tapi dicium-cium Dibolak-balik Begitu ya Kata netizen apa Yang berkomentar Nanti pegang-pegang Bagian perempuan lainnya Boleh Dengan pembatas Bahkan yang lebih ekstrim Kata netizen Berhubungan badan Kalau pakai kondom katanya Itu bisa dihalalkan nanti Karena tidak nyentuh langsung Antara kemaluan dan kemaluan Ada pembatasnya Begitu teman-teman Ini karena Uzubillah min dalik Akan menjadi sesuatu Yang ngancur Di tengah-tengah masyarakat Mengerikan teman-teman Ketika kita mencari-cari Pembenaran Makanya Pendapat imam syafi'i Dibantah oleh muridnya langsung Karena khawatirnya Seperti itu Dan selama kita melihat Tersebar di media sosial Yang terjadi Kasus-kasus Asusila Pencabulan Sampai sodomi Ada di kalangan kalian Dan terakhir dari saya Kami pernah menangani Beberapa banyak Oknum ustad Terkait kasus Pecehan seksual Kepada santriwatinya Pencabulan Dan sejenisnya Nah setelah kami Benda Ternyata Salah satu Hal Yang memang Menjadi kesalahan Sebuah pesantren Atau Guru kemuridnya Itu gak ada hijab Gak ada hijab Ketika komunikasi Gak ada penghalang Ketika mereka Memberikan kajian Seakan-akan Ya bebas saja Salaman boleh Ini itu Yang padanya Disana ada ruang Dimana Fitrah seorang laki-laki Guru ustad Ketika melihat Santriwati yang Dia Ikuti Hawa nafsunya Itu bisa Berabe Itu masalah Nah itu salah satunya Ciri-cirinya Kayak gitu Dan itu Harus dievaluasi Harus dikritik Konsepnya Gak gitu Laki-laki Dengan laki-laki Perempuan Dengan perempuan Walaupun itu Murid dan guru Harus tetap ada hijab Gak boleh Demi Allah Saya banyak Menangani kasus Terkait pelecehan Dengan Ciri-ciri Kayak gitu Oleh karena itu Hindari Rubah Mudah-mudahan Kita semua dapat Hidayah Amin Ini bukan fitnah Fakta berbicara Saya sampai Memberikan tantangan Coba cari kasus Asusila yang terjadi Di ponpes Salafi Gak ada Yang ada dimana Kalian tahu sendiri Oknum-oknum Kiainya Oknum Gusnya Oknum Habibnya Ada yang jadi dobol Nyetuh-nyetuh Kemaluan Pasiennya Kita menghindari itu Makanya diperintahkan Untuk tidak pandang-pandangan Dengan wanita Tidak salam-salaman Dengan wanita Agar tidak seperti itu Itu akar Itu mukoddimahnya Awalnya pegangan-pegangan Tatap-tatapan Suka-sukaan Lahirnya apa Zina Khawatir Karena semua manusia ini Tidak sempurna Teman-teman Semua manusia ini Bisa salah Bisa khilaf Agar kita terlindung Dari fitnah Begitu Heran saya Benar-benar heran Dunia ini Lanjut dulu Kalau mereka bersalaman Tidak menggunakan Saya pun tidak sepakat Karena itu Ya tidak sepakat Haram hukum Hukum Haram teman-teman Karena dari Imam Syafi ini Jangankan hanya menyentuh Memandang tidak boleh Memandang saja Tidak boleh dari Imam Syafi Apalagi menyentuh Dekat Mendekat-dekat Salaman satu Tangannya dicium Hmm Dicium tangannya Teman-teman Sambil dilihat Lanjut Itu dari Imam Syafi ini Hmm Dalam keadaan apapun Dalam keadaan apapun Memandang Tidak boleh Ya Tapi kalau pegang-pegang Tidak boleh Kan kalau pegang itu dekat Dan terlebih Kata Imam Syafi Pakai cadar Kenapa tidak pakai cadar Tuh Sudah melanggar Perintah dari Imam Syafi Darzab Imam Syafi Mewajibkan menggunakan nikob Cadar Kenapa tidak pakai Bisa jawab Masa cuma mau ngambil Yang enak-enak saja Salaman-salaman Yang jelas ketiga Imam Syafi Tidak memperkenankan Tidak tahu sudah Lanjut dulu Kecuali menggunakan ha'il Dalam keadaan tertentu Di hadis ulama Dan hadis disitu Memperbolehkan Ya boleh Ya sudah Kerjakan saja Kerjakan saja Tapi jangan di upload Di media sosial Agar tidak di komentari Lakukan saja Terserah kalian Jangan dekati zina Ada banyak larangan ya teman-teman Untuk kita Menghindari dari perbuatan zina Zina mata Zina tangan Zina syahwat Zina kemaluan Dan lain sebagainya Karena Zina itu bukan cuma sekedar kita Langsung bersetubuh Zina mata juga Kata Nabi Muhammad Tidaklah seorang laki-laki Berdoa dengan wanita Kecuali yang ketiga Adalah syaitan Di dalam Al-Quran Surat An-Nur Ayat ke-30 sampai 31 Itu Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kepada kita Untuk laki-laki dan perempuan Sama-sama menjaga jaraknya Kepada yang bukan mahrum Menjaga pandangannya Ya menundukkan pandangannya Allah langsung yang menasihati Agar kita itu terhindar dari fitnah Bukan di akal-akali Bahkan sekalipun itu Kepada kerabat teman-teman Rasulullah s.a.w.pun Melarang waspadalah kalian Menemui perempuan Yang bukan mahrum kalian Atau yang tidak halal bagi kalian Lalu ditanya sama sahabat Bagaimana dengan Al-Hambu Jawaban dari Rasulullah Menemuinya adalah Kebinasaan teman-teman Apa Al-Hambu itu? Yaitu ipar Jadi berbahaya Diharamkan pula Untuk menyentuh laki-laki dan perempuan Apalagi sampai salam-salaman Menggunakan Apa namanya itu? Penghalang Aduh ya Allah Bahkan kata Nabi Muhammad Apabila ada seorang perempuan Dengan sengaja dia bersolek Berhias Menggunakan wangi-wangian Lalu lewat depan laki-laki Hanya lewat nih Gak salam-salaman ya teman-teman Hanya lewat depan laki-laki Maka apa kata Nabi Muhammad? Dia adalah pezina Ini kata Nabi Hanya lewat itu Gak sampai cium-cium tangan Gak sampai Masih lewat Dikatakan pezina sama Nabi Muhammad Ya Allah Ya Allah Larangannya dari Nabi sudah keras Tinggal kita patuhi Cukup Kan kita mau mengajak orang dalam Kebaikan Menghindari kebinasaan Ya sudah seperti itu Lanjut dulu Seperti yang disampaikan Ustaz Abdul Somad itu Setuju Ya kalau kepada Ustaz Abdul Somad Setuju Terus bagaimana dengan Al-Habib Umar bin Hafiz Pendapat Habib Umar ini Lemah yang lebih kuat adalah Pendapat Ustaz Abdul Somad Karena Lebih bisa kita terapkan Mungkin begitu Ya Duh ya Allah Ya Allah Ya Allah Lanjut dulu dah Karena saya juga Bertanya kepada Anda Mana dalil Mana dalil Yang mutlak Yang disampaikan langsung Oleh Rasulullah S.A.W Bahwa hukum Bersalaman Yang bukan muhrim Walaupun menggunakan ha'il Itu haram hukumnya Tidak boleh Oke Memang tidak ada teman-teman Tetapi Nabi Muhammad melarang Laki-laki Menyentuh wanita Jangankan menyentuh Memendang saja Tidak diperkenankan Apalagi sampai salam-salaman Dicium-cium Bahkan wanita Bersolek ya Memakai wangi-wangian Lalu lewat Depan laki-laki Yang bukan mahrum Wanita tersebut Dijuluki pezina Sama Nabi Gak salaman tuh Cuma lewat Pezina Kata Nabi Lanjut Maka karena tidak adanya itulah Timbul perdebatan Perdebatan Dan perbedaan Di antara Kepat mashab ini Enggak Enggak berdebat ya Imam Ahmad bin Hanbal Imam Maliki Imam Hanafi Tidak berdebat Hanya saja Imam Masyafi'i Yang membolehkan salaman Menggunakan kain tersebut Sehingga apa Dikritisi oleh muridnya Ya Tidak boleh Kata Imam Ahmad bin Hanbal Meskipun ada keringanan Laki-laki boleh bersaraman Dengan Wanita yang tua rentah Dan maaf juga Buruk rupa Atau bagaimana Ada yang berpendapat Seperti itu Tapi intinya Ketiga Imam Masyafi'inya Tidak sependapat dengan Imam Masyafi'i Mengenai salaman Menggunakan kain Ya Terlebih Imam Ahmad bin Hanbal Yang paling tegas Menolak pendapat itu Begitu Lanjut dulu Kan bukan saling Untuk ini yang paling benar Itu yang paling salah Bukan Tapi saling menghargai Di situ Ijma Hukum fikih itu Harus berpedoman kepada Ijma Ijma ulama Mana nih pendapat yang paling kuat Yang mendekati Al-Quran dan As-Sunnah Itu Seperti hukum musik Nah ini hukum musik lagi Keempat Imam Masyafi'i Sepakat Hukum haramnya musik Tapi kebanyakan Dari kalian masih musik-musikan Aduh gak tau sudah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton